ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya sahabat tv selamat sore menjelang malam teman-teman sekarang jam 5 sore nih sekarang ini saya mau ganti sparepart jet cleaner teman-teman eh ada beberapa sparepart yang memang harus dibeli gitu sebelumnya saya cerita dulu jadi kemarin itu saya nemu jet cleaner di gudang udah rusak banget udah kotor udah nggak bisa dipakai kayaknya lah kemudian saya langsung bersihin aja dan memang ada beberapa nama sparepart yang hilang gitu sepet susah juga nyari sparepartnya karena nggak tahu namanya ya mungkin nanti saya selipin di sini gambarnya nama-nama sparepart yang sering dipakai di jet cleaner ya teman-teman nah ini sebenarnya paket tadi udah dibuka sama saya ini satu lagi belum nanti kita sekalian bopak ya kalian kita bongkar paket yang ini apa nah sparepart yang saya beli itu yang pertama ini 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 apa ya nah lupa lagi namanya saya pokoknya ini sepaket tempat buat otomatisnya switch otomatis buat jet cleaner karena emang rusak dan nggak tahu kemana karena itu jet cleanernya itu udah lama banget teman-teman kayaknya udah lima tahun enam tahunan lah baru kebuka lagi dan baru mau saya benerin gitu belum di tes sama sekali karena takut koslet ya makanya waktu itu langsung dibongkar dan langsung dibersihin gitu nggak sempet di video in tapi pas waktu saya mau copot kabel-kabelnya sempet saya foto nih seperti ini kenapa dipoto karena takut pas nanti pasang lupa gitu kan ini kabelnya kemana itu ke banyak kemana gitu Oke oke langsung aja kita ambil jet cleanernya yang udah dibongkar yang udah dibersihin ya otomatis kita ganti terus kita ganti background dulu karena ini mejanya takut kegores kita ganti pakai lap oke udah seperti ini teman-teman udah dibongkar udah dicopot dibersihin semuanya bukannya kemarin tuh sempet korosi ya karena mungkin saking lamanya nggak pernah dipakai nggak pernah dibuka gitu ini mesinnya jadi mesinnya ini jet ini udah enggak punya selang udah enggak punya apa namanya tutupnya cuman ada wadahnya aja cuman ini udah jelek banget nih saya pribadi enggak tahu teman-teman ya ini merek apa karena seinget saya ini saya sering pakai dulu waktu jaman SMP sekarang udah berapa tahun ya 6 tahun 7 tahun kali 8 tahun ada jadi udah lama banget belum sempet saya tes karena takut ya teman-teman koslet dan ketika saya buka juga disini banyak banget korosinya terus udah apa mau mengarat lah gitu tapi udah dibersihin dan sekarang mudah-mudahan ini nyala ya kita rangkit ulang dan ketika saya periksa sebelum saya bongkar itu yang nggak ada itu yang pertama ini ini apa yang namanya lupa saya pokoknya ini buat otomatis ya teman-teman dan ini switch otomatisnya dan ini rumah buat switchnya untuk harganya sendiri ini itu Rp15.000 di toko online dan ini Rp10.000 ini Rp40.000 teman-teman dan saya belinya di tokopedia semua dan kebetulan teman-teman dapat diskon Rp40.000 lumayan kan ya terus saya juga beli ini gun apa namanya disini jet gun tapi cuman beli jet gun aja karena emang apa namanya ujung dari jet gunnya itu masih ada terus terang saya nggak tahu nama-namanya teman-teman ya Coba nanti saya kasih sefotonya buat nama-nama buat jet cleaner ini dan ini apa ini namanya pokoknya ini buat jet gunnya lah saya kenapa nggak beli karena ini masih ada dua kalau masalah harusnya ada tiga gitu ya Nah saya juga beli ini Oli gear Rp15.000 dan kita juga butuh ini gemuk ya kalau gemuk kalau bahasanya apa ya adalah tahulah teman-teman terus saya juga butuh ini siltep terus terang saya bilang dari awal ini saya enggak tahu ini nyala atau enggak ya tapi mudah-mudahan sih bisa dipakai gitu cuman yang saya kurang untuk sekarang itu selang teman-teman sebenarnya ada selang bawaan dari ini cuman udah rusak gitu saya coba kalian tapi belum saya kerjain nantilah di video yang kedua lah teman-teman ya nanti kita coba kayaknya ini juga nggak bakalan beres kalau semuanya di satu dalam satu video bahwa kepanjangan kita bopak dulu yang ini teman-teman ya kita bongkar dulu Oh ya untuk ini harganya Rp60.000 karena bawaan bawaan apa namanya gadget ini apa gadget cleaner ini udah rusak sebetulnya pernah gitu jadinya kita beli aja yang sesuai dengan itu cuman tadinya saya mau beli selang harganya itu yang 10 meter itu Rp78.000 teman-teman cuman saya coba dulu aja pakai selang yang ada ya nanti kita coba ini nggak usah beli kalau misalkan memang habis dipakai otomatis harus beli lihat ini ini jadi nanti kita masukin disini sip nah oke ini kita singkirin dulu ya karena kita mau ngerakit ini dulu teman-teman bisa lihat di sini udah banyak banget nah ini kemarin itu sempet saya buka karena sempet dibersihkan karena putih-putih kayak gini ini temen-temen udah rusak tapi ini 123 dia udah nggak bisa dibuka karena emang udah dool disininya udah nggak bisa diakalin lagi enggak tahu kenapa ya susah banget dan ini komponen-komponen dalamnya Hai jadi yang saya beli itu cuman tiga ini empat sama yang tadi oke langsung aja kita pasang ya temen-temen oh iya informasi lagi kalau kalau misalkan temen-temen punya jet gun jen apa jet cleaner kayak gini terus dayanya itu enggak kuat semprotannya itu enggak kuat temen-temen bisa cek silnya di sini ada sil ada tiga sil tapi kayaknya ini sini masih bagus ya ini bawaannya tadinya mau saya ganti cuman harganya harganya juga lumayan tapi saya cek di sini sini masih bagus mudah-mudahan bisa jalan gitu dan pistonnya juga udah saya bersihin nih ya langsung aja kita rakit ya temen-temen rakit ulang beneran saya belum pernah nyobain belum saya nyalain ini takutnya pas pertama dinyalai tetap kos koset jadinya ini enggak berani teman-teman gimana sejukannya yang pertama ini kita masukin ini dulu saya nggak tahu lagi ini namanya apa ya mudah-mudahan videonya bermanfaat aja buat teman-teman yang lagi nyari spare part gitu kan saya udah kasih tuh apa namanya foto nama-nama spare part yang saya dapat gitu teman-teman kalian bisa cari disitu dan ini yang terakhir ya mudah-mudahan videonya bermanfaat ya buat teman-teman kenapa saya pakai oligarden kayak gini ya karena kalau pakai oli mesin kan pertama nggak ada oli mesinnya kalau yang bekas sih ada cuman kan masa yang bekas gitu ya saya beli yang baru kan kalau oleh mesin mubazir kebanyakan makanya saya beli oligarden aja nah ini nggak usah penuh-penuh sih kayaknya cukup segini aja teman-teman kemudian kita masukin ini kemudian kita baut ya teman-teman kalau video ini sebelumnya kelamaan di skip aja nggak papa seperti yang udah saya bilang tadi ini saya nggak sengaja yang nemu di gudang cuman saya ada niat bisa barengkali aja masih bisa dipakai kan gitu cuman saya nggak tahu teman-teman ini mereknya merek apa karena emang lupa sih mungkin teman-teman ada yang sama gitu mesinnya gini saya juga sempat sulit banget nyari spare partnya itu karena emang nggak tahu namanya kan gitu ya udah selesai tinggal kita pasang yang kedua nah ini enggak rata ya teman-teman kita ketok dulu nih termasuk saya tuh serang saya berharap ini nyala karena kalau beli baru kan lumayan harganya ini kita kasih silte dulu deh serius teman-teman ini kalau teman-teman tahu ini merek apa bisa lah kasih tahu saya di kolom komentar ya temen-temen mungkin ada yang sama gitu karena saya nggak tahu mereknya ini apa biar tahu aja oh ibu teman-teman yang baru mampir channelnya sahabat TV yang belum subscribe bolehlah subscribe terlebih dahulu biar semakin semangat bikin videonya yang mudah-mudahan ya video semua video yang saya bikin itu bermanfaat ya teman-teman jadi teman-teman yang suka video ini silahkan klik like-nya kemudian yang kalau misalkan videonya bermanfaat boleh di-share ke teman-teman lainnya kita jatuh Hai nah selanjutnya kita pasang sil saya sempet cari siling di tokopedia itu ada yang ngejiwa 10ribuan setelahnya mau saya beli cuman ya nggak usah lah kayaknya masih bagus ya teman-teman tapi teman-teman kalau saya punya masalah di jet cleaner yang saya tahu yang sempet saya baca juga kalau tekanannya itu kurang kenceng berarti ada masalah di silnya teman-teman mungkin silnya itu longgar atau udah sudah retak karena kan sering dipakai pasti cepet rusak juga pemasangannya awas jangan terbalik teman-teman ya ini kan sil ini ada dua muka ada dua ini nih ada dua muka yang satunya ada lubangnya dia kedalamnya rata jadi yang rata itu di atas seperti ini ya ini videonya akan panjang nih kalau misalkan di skip aja selanjutnya kita pasang kompaknya ya di atas sini posisinya patiknya gini dan pastiin karet-karetnya ini udah terpasang baik normal nah seperti ini temen-temen kita pasang baut-bautnya ya udah selesai temen-temen kemudian kita pasang komponen-komponen otomatisnya nih nah nah jadi seperti tadi udah bilang saya ya Nah jadi seperti ini kita pasang ya untuk pemasangannya itu ada per seperti ini kita masukin ini jangan sampai kebalik yang ada karetnya itu jubarnya seperti ini jangan lupa kita kasih lumas juga disini karena ini sempet korosi dalamnya itu jadi mungkin takut enggak lancar nanti otomatisnya nah kita masukin ya posisinya seperti ini jangan sampai salah teman-teman kemudian disusul sama ini biar ya lebih biar nggak ada kebocoran kita kasih sirotek aja dulu nah yang ada karetnya itu di atas jadi kita masukin seperti ini nah yang terakhir itu kita pasang input selang buat selang temen-temen buat air masuk nah ini yang terakhir teman-teman yang spare partnya itu saya itu nyarinya susah karena ketemu namanya switch otomatis teman-teman ya ini sepaket karena sepak ini hilang semuanya sepaket hilang jadi mudah-mudahan ini normal kembali ya karena lumayan kalau beli baru kan paling murah itu saya lihat di toko online itu kurang lebih 600.000 ya dan seingat saya dulu ini beli ini seingat saya kalau menghasilkan 17300 karena waktu itu belum banyak orang yang punya jet cleaner iya nah jadi hasilnya seperti ini weh nanti jadi hati ini dimasukin ke sini teman-teman nah seperti ini ini kecil-kecil harganya lumayan kirain saya cuman dapatlah Rp20.000 gitu eh tahunnya Rp40.000 tapi beruntungnya saya dapat voucher diskon teman-teman makanya langsung gas aja saya belanjain gitu kalau belum ada peti sekun yang lumayan ya mudah-mudahan ini bisa dipakai ya lumayan berarti sekarang yang jadi PR itu selang ya temen-temen selangnya belum ada mungkin nanti di video yang kedua saya update terkait selang entah itu mau beli atau mau dibenerin yang pertama tapi kayaknya udah nggak bisa dipakai deh nah posisinya seperti ini kemudian yang terakhir ini otomatisnya jadi pusinya nanti seperti ini cuman saya enggak tahu nih cara pemakaiannya gimana cuman kita tes dulu pakai poti tester ya ya udah dapet teman-teman jadi nanti kita pasang nanti kabelnya itu ke yang bawah sama yang atasnya jadi nanti ketika dia posisinya seperti ini mesin akan nyala ketika dia switch kebawah dia akan mati gitu langsung aja kita pasang kabelnya nah seperti yang saya tadi udah bilang saya sempat foto sebelum saya copot-copotin kebunya karena saya takut salah dan takut nanti malah coslet pemasangannya nah seperti ini yang ada di foto nih jadi saya foto waktu itu jadi ada beberapa kabel disini ini nah kabel yang ini kita masuk ke otomatis ini kita buka dulu jadi dua tadi udah kita tentuin kita pasang itu di bawah sama di atas ya kurang lebih seperti itu kita nah ini longgar kita kasih nah pemasangan otomatisnya seperti ini kemudian ini kita pasang dulu kurang lebih seperti ini susah juga ya ya udah selesai teman-teman kita coba nyalain ya mudah-mudahan ini nyala terus terang belum pernah ya atau mudah-mudahan yang lain jadi saya sebenarnya agak takut juga ini bisa nyala atau oke oke kita kayak gini dulu aja kita pastiin dulu ini nyalain kita masukin ke listrik ya ya Bismillahirrahman hai 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 hahaha nyala teman-teman ya gua kita ulangi lagi ya jadi normal teman-teman mudah-mudahan ini bisa dipakai ya cuman ketahuni nanti kita pasang di air kita coba jetnya ya ya mungkin di videonya saya terusin di video selanjutnya teman-teman bagi teman-teman mungkin yang mau lihat video hasil akhirnya bisa dilihat di di brandanya asabatv atau bisa klik link di pojok kanan atas jadi nanti kita pasang ini apa namanya jet gunnya yang udah baru beli yang baru kita unboxing tadi sama kita tes otomatisnya teman-teman mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi teman-teman yang mau ganti spare part jet cleaner tapi nggak tahu nama-namanya nama-namanya tadi udah saya sebutin udah saya tadi udah saya kasih tuh foto-fotonya nama-namanya ya teman-teman jadi di screenshot aja biar tahu jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan terlebih dahulu tekan subscribe nya teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di video selanjutnya